Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, khususnya anggota jemaat dan simpatisan GKI Ngagel, kita akan memulai pemahaman Alkitab kita. Dan hari ini kita akan mempelajari tokoh di perjanjian lama yang bernama Deborah. Ya, jadi nanti kita akan membahas tokoh yang ada di dalam perjanjian lama namanya Deborah ada di dalam Hakim-Hakim pasal yang keempat dan Hakim-Hakim pasal yang kelima. Mari kita berdoa sebelum kita memulai pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Tuhan kami bersyukur Engkau mengumpulkan kami di ruang digital ini dan kami akan membahas tokoh Alkitab untuk memperluas wawasan kami untuk mencoba mengerti bagaimana Tuhan bekerja di dalam catatan Alkitab dan di dalam perjalanan sejarah. Berkati percakapan kami malam hari ini siapapun yang hadir di ruang digital ini. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang membawa Alkitab boleh menengok pada Hakim-Hakim pasal yang keempat. Di dalam Kitab Hakim-Hakim yang terletak sesudah Kitab Yosua itu memberi petunjuk bagi kita bahwa ini adalah catatan sejarah yang bergerak. Kita tahu Musa memimpin orang Israel kemudian digantikan Yosua dan pasca Yosua orang Israel mempunyai pemimpin yang disebut sebagai Hakim. Tolong jangan bayangkan Hakim seperti sekarang ini yang duduk di pengadilan. Hakim, kata Hakim atau jamaknya Hakim-Hakim yang digunakan di dalam Kitab Hakim-Hakim menunjuk kepada sosok pemimpin Israel yang bertugas untuk menengai jika bangsa itu ada masalah sekaligus dia adalah pemimpin yang menggantikan posisi Yosua. Segera setelah Yosua tidak ada, orang Israel dipimpin Hakim-Hakim ada nama Otniel, ada nama Ehud, ada nama Samgar, dan kemudian ada nama Deborah. Nah ini menjadi unik untuk kita pahami kenapa? Karena di antara pemimpin-pemimpin Israel itu tiba-tiba muncul nama seorang perempuan. Nah jangan bayangkan peristiwa ini terjadi sekarang ya, peristiwa ini terjadi dulu sekali. Jadi kita bisa mengerti bagaimana Alkitab memotret perempuan itu bukan melulus sebagai seorang korban, bukan melulus sebagai seorang yang kalah, tetapi juga sebagai seorang pemimpin tak kalah yang laki-laki tidak mau maju atau tidak berdaya. Jadi mari kita pahami dulu konteks sejarahnya. Setelah orang Israel dipimpin Musa, Yosua, maka kepemimpinan itu beralih kepada para hakim dan muncullah hakim perempuan yang bernama Deborah. Nama Deborah sendiri artinya adalah Lebah, tidak terlalu jelas mengapa namanya artinya adalah Lebah. Ia adalah istri dari seorang laki-laki yang bernama Lapidot. Lapidot artinya Obor. Nah selain seorang hakim, selain seorang pemimpin, Alkitab juga mencatat bahwa Deborah ini adalah seorang nabi perempuan atau nabiah. Jadi bayangkan ada peran ganda yang dijalankan, di satu sisi dia pemimpin, pakai bahasa sekarang pemimpin politik, tetapi di sisi yang lain dia adalah seorang nabi yang merupakan juru bicara Allah. Dan ketika Deborah seorang pemimpin politik dan juga seorang nabiah itu memimpin orang Israel, maka yang menjadi lawan dari orang Israel adalah Raja yang disebut Iabin. Raja ini punya panglima yang luar biasa namanya Sisera. Jadi dua konteks ini yang saya ingin ada di benak kita. Peristiwa ini terjadi setelah Musa digantikan Joshua, kemudian digantikan Othniel, Ehud, Samgar, era para hakim, para pemimpin Israel. Dan di antara deretan para hakim itu muncullah nama perempuan bernama Deborah. Uniknya kitab hakim-hakim, ini yang ketiga konteks yang harus kita pahami, selalu mencatat bahwa orang Israel itu hidup dalam siklus di mana mereka melakukan yang jahat, Tuhan tolong, Tuhan beri keamanan, Tuhan bangkitkan hakim, lalu kemudian jatuh lagi ke dalam kejahatan, yaitu pemberontakan melawan Tuhan lewat penyembahan berhala. Nanti menyesal, minta pertolongan Tuhan, Tuhan kirim hakim, hakim memerintah dengan baik, orang Israel setia kepada Tuhan, nanti orang Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala, berseru lagi, berteriak lagi, Tuhan bangkitkan hakim, gitu terus pola yang terjadi di dalam hidup orang Israel. Pola ini tidak aneh sebenarnya, karena selagi dipimpin Musa pun, mereka punya kecenderungan yang sama, yaitu mudah untuk melupakan Tuhan, mudah untuk jatuh dalam berhala. Nah, Alkitab mencatat di dalam hakim-hakim pasal yang keempat, ayat yang keempat, demikian. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim, atas orang Israel. Hakim adalah pemimpin. Ia, biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim dengannya. Berhakim dengannya, meminta keputusan, karena dialah pemimpin politik, sekaligus dia seorang nabiah. Kemudian yang terjadi adalah, ia memanggil Barak bin Abi Noam dari Gedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, Bukankah Tuhan, huruf besar semua, Yahweh, Tuhan semesta alam, ala Israel, memerintahkan demikian, majulah dan bergeraklah menuju gunung Tabor, dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali, dan Bani Sebulan bersama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya, dan pasukan-pasukannya menuju ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke tangan. Jadi nampaknya sebagai seorang nabiah, penyambung suara Allah, dia sudah menyampaikan firman Tuhan, bahwa orang Israel harus maju. Bahwa Barak, anak dari Abi Noam itu, panglima itu, harus memimpin orang Israel untuk maju. Dan perintah itu sangat jelas, dengan membawa 10.000 Bani Naftali, dan Bani Sebulan. Maka Tuhan akan menyerahkan sisera, panglima yang besar itu, dengan berbagai macam pasukannya, dan kendaraan yang dia miliki, ke tanganmu. Jadi firman Tuhan sudah jelas, kehendak Tuhan sudah dinyatakan, tetapi entah mengapa, Barak yang tidak maju-maju. Karena itu, Deborah sekali lagi mengingatkan, ayo maju. Dan uniknya adalah jawaban Barak, seorang panglima perang, kepada nabiah perempuan Deborah itu, seperti ini. Jika engkau turut maju, aku maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Nah ini aneh ya, seorang panglima perang, tidak mau maju, dia meminta sang nabiah, kalau kamu mau maju, aku ikut. Tetapi jika engkau tidak mau maju, aku juga tidak turut. Jadi seorang pria, seorang laki-laki, seorang pemimpin perang, bisa somehow kehilangan nyaliknya, kehilangan keberaniannya, sehingga meminta sang nabiah, ikut dengan dia. Di ayat 9, dicatat jawaban Deborah, baik aku turut, hanya engkau tidak akan mendapatkan kehormatan, dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan si Sarah, ke dalam tangan seorang perempuan. Jadi sebagai seorang nabi, dia tahu kehendak Allah, kalau Tuhan memerintahkan, itu pasti terjadi, dan maka dia berkata, aku turut, tetapi kehormatan, di dalam perjalanan ini, bukan milikmu. Tuhan akan menyerahkan si Sarah, ke dalam tangan seorang perempuan. Dan perempuan yang dia maksud, bukan diri Deborah. Karena dalam kisah selanjutnya, kita tahu, bahwa yang membunuh si Sarah, yang menakutkan itu adalah, Yael, istri Yaber, dicatat di dalam ayat 21, mengambil patok kema, diambilnya pura palu, mendekati diam-diam, lalu dilantaknya patok itu, masuk ke dalam pelipis, sampai tembus ke tanah. Jadi ketika seorang laki-laki, ragu-ragu untuk maju, Deborah menemani, maju, dan memang kemenangan itu, mereka rai. Tetapi kehormatan, di dalam peperangan, yang biasanya menjadi milik Panglima, gini menjadi milik seorang perempuan, yang bernama Yael. Dan setelah kemenangan itu, Alkitab mencatat, bahwa orang Israel itu, kemudian muncul keberaniannya, berhasil mengusir Yabin, Raja Orang Kanaan, dan kemudian mereka hidup dalam damai, 40 tahun lamanya, dicatat di dalam Hakim-Hakim 5, ayat 31. Jadi itu gambaran besar kisahnya. Kisah tentang seorang laki-laki, Panglima Perang, yang ragu-ragu untuk maju, seorang hakim perempuan, Nabiah, yang menemani sekaligus menegaskan, bahwa kemenangan itu, menjadi kehormatan seorang perempuan, Yael namanya, yang membunuh, Panglima yang ditakuti. Lalu di dalam Hakim-Hakim 5, kita akan mendapati, bagaimana Deborah itu, menaikkan pujian, menceritakan, perjalanan orang Israel, serta kemenangan yang Tuhan berikan, atau kemenangan yang Tuhan anugerahkan. Sejarah orang Israel diulas sedikit, dan bagaimana Tuhan menolong mereka, meraih kemenangan, juga dicatat. Ada beberapa hal, sejarah, yang ingin kita pelajari dari kisah, tentang hakim-hakim, khususnya tentang Deborah. Yang pertama, bagaimanapun keadaan umat, apapun keadaan umat, Tuhan itu mendengar, dan Tuhan itu menaruh belas kasihan kepada umatnya. Jadi, apa dan bagaimanapun kondisi umatnya, ketika umatnya berseru kepadanya, Tuhan itu mendengar. Nah, kita tahu orang Israel itu disebut bangsa yang tegar tengklu. Selalu dari Musa, sampai Yosua, sampai hakim-hakim, mereka hidup di dalam siklus yang sama. Dikasihi Tuhan, hidup dalam damai, nanti memberontak melawan Tuhan, akibatnya kena konsekuensi dari dosa, berseru memohon pertolongan Tuhan, terus Tuhan tolong, hidup dalam damai, terus memberontak melawan Tuhan. Dan berulang kali itu diceritakan di dalam Alkitab, dan kalau bayangkan kita, posisi kita adalah dalam posisi Tuhan, kita pasti sudah bosen luar biasa. Jatuh lagi dalam kesalahan yang sama. Jatuh lagi dalam kesalahan yang sama. Jatuh lagi dalam kesalahan yang sama. Dan berulang seperti itu. Layaknya kan dihapuskan kan. Bayangkan kalau anak-anak kita tidak bisa mengerjakan tes, remedial itu berapa kali sih? Remedial ya paling sekali dua kali. Orang Israel itu remedial di dalam perkara kesetiaan mereka kepada Tuhan itu berulang kali. Jadi catatan Kitab Hakim-Hakim itu memberi gambaran tentang natur manusia yang selalu mudah memberontak melawan Tuhan, sekaligus kontras dengan anugerah, kasih karunia, dan kemurahan Tuhan. Jadi kita ini hidup, Bapak Ibu. Mungkin kita merasa diri kita tidak se-ekstrim orang Israel itu, tetapi kita harus hidup. Kita pun juga jatuh di dalam kesalahan, dan barangkali itu adalah kesalahan yang sama berulang kali. Dan ada anugerah yang sama yang menyapa kita, yang menguatkan kita. Ada anugerah yang sama yang menopang kita. Seluruh kisah Alkitab mengatakan hal yang sama ini, tentang manusia yang berdosa, dan mudah jatuh di dalam dosa dan kesalahan yang sama, tentang anugerah Tuhan yang tidak berkesudahan atas hidup manusia. Kita hidup oleh anugerahnya, dan bagi kita yang ada di perjanjian baru, anugerah itu telah mewujud nyata di dalam diri Kristus. Itu yang pertama kita pelajari, bahwa natur manusia memang penuh pemberontakan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan penuh anugerah, penuh kasih karunia kepada manusia. Yang kedua, saudara-saudara yang kita pelajari dari kisah Deborah ini adalah, jika Tuhan sudah berfirman, jika Tuhan sudah menyatakan sesuatu, maka selanjutnya sisanya adalah apa yang menjadi respons atau ketaatan manusia. Bayangkan ketika Deborah tadi berkata, dia memanggil Barak, dia mengatakan kalimat seperti ini, bukankah Tuhan semesta Tuhan ala Israel memerintahkan demikian? Alias sudah ada perintah Tuhan kepada Barak, tetapi sampo macet di Barak, Barak tidak melakukan apa-apa. Dan perintah ini kemudian ditegaskan lewat kalimat retorik. Bukankah ala Israel memerintahkan demikian? Majulah, aku akan menggerakkan si Syera, aku akan menyerahkan engkau. Dalam banyak hal di dalam hidup ini, ketika Tuhan bersabda, maka di sisi yang lain yang dituntut dari manusia adalah ketaatan agar sabda itu menjadi kenyataan. Jadi ini yang harus kita pahami, ini yang tidak boleh kita lupakan. Ketika Tuhan bersabda, maka seringkali dia menuntut ketaatan manusia agar sabda Tuhan itu menjadi kenyataan. Dalam contoh yang sederhana dan lebih keseharian, kita ingat perkataan Yesus yang berkata bahwa burung di udara dia pelihara, tanaman dia hiasi, bukankah hidupmu lebih berharga dari semuanya itu? Tuhan Yesus itu ingin menegaskan aspek pemeliharaan Tuhan atas hidup orang percaya. Tetapi kita juga mengerti bahwa yang namanya manusia dituntut untuk merespons firman itu dengan ketaatan. Alias kalau kita males, tidak mau bekerja, tidak mau mengupayakan sesuatu, ya firman Tuhan tentang pemeliharaan itu tidak mewujud nyata. Jadi ini hal yang kedua yang kita pelajari dari kisah Depora. Yang pertama, Tuhan itu selalu penuh kasih karunia terhadap kelemahan, kesalahan umatnya. Yang kedua, ketika Tuhan itu bersabda, seringkali sabda itu menuntut ketaatan manusia, agar sabda itu mewujud menjadi kenyataan. Yang ketiga, yang kita pelajari dari kisah ini adalah Tuhan itu bisa memakai siapa saja. Anda lihat bahwa di dalam sejarah pemimpin Israel, misalnya kita mulai saja dari Musa, maka ada Musa, Joshua, dan tiga hakim lainnya, semuanya laki-laki, dan tiba-tiba mencuat nama seorang perempuan. Dan perempuan ini, Depora ini digambarkan berani, ketika laki-laki tidak bisa berfungsi, dan laki-laki itu adalah panglima perang. Jadi kalau Tuhan mau, dia bisa pakai siapa saja. Bahkan perempuan yang waktu itu dilihat, bukan wilayahnya untuk ada di medan perang. Dan ini juga sekaligus mengingatkan bagi mereka yang merasa dirinya, laki-laki itu ya, ada peran dan tugas yang harus mereka jalankan, dan jika peran atau tugas ini tidak mereka jalankan, maka Tuhan juga bisa memakai seorang perempuan untuk kemudian melakukan apa yang menjadi kehandaknya. Bayangkan seorang panglima perang mengalami ketakutan, seorang nabi harus menemani dia berperang. Barangkali pada waktu itu, Barak ragu-ragu dengan firman, dan dia merasa kalau betul apa yang difirmankan itu dari Tuhan, maka Deborah akan ikut. Dan memang Deborah akan ikut. Tetapi sekali lagi kehormatan itu kemudian menjadi milik perempuan yang bernama Yael. Jadi ada dua perempuan yang disebut, yang dipakai Tuhan untuk mengenapi kehandak Tuhan bagi umatnya ketika Barak seorang laki-laki, ketika Barak seorang pemimpin tidak melakukan bagiannya. Tuhan memakai Deborah dan Tuhan memakai Yael untuk membawa umat Israel mengalami kehandaknya. Itu hal yang ketiga, yang bagian ini ingkatkan kepada kita. Bagian yang keempat, yang seringkali terlupakan adalah ketika Tuhan sudah berfirman, ketika manusia meresponinya dalam ketaatan, dan sesuatu yang baik itu terjadi, maka ucapan syukurlah yang harus mewujud nyata. Dan di dalam catatan Alkitab, barangkali ini adalah salah satu, atau malah mungkin di perjanjian lama, ya kalau saya kelirut silahkan diperiksa, ini di perjanjian lama satu-satunya nyanyian perempuan yang dicatat di dalam Alkitab. Di perjanjian baru kita punya nyanyian Maria, namanya Magnificat itu. Tapi di perjanjian lama, ini adalah sebuah nyanyian yang panjang, ucapan syukur seorang perempuan, seorang pemimpin yang telah dipakai Tuhan, yang menceritakan perjalanan Israel, dan ini dituliskan untuk sebuah reminder, sebuah pelajaran. Bagian terpenting dari nyanyian ini adalah, nyanyian ini kan nyanyian pasal yang kelima dari Hakim Hakim, nyanyian Deborah ini adalah sebuah perjalanan apa yang mereka jalani, lalu poin terakhirnya ada di dalam ayat 31. Demikianlah akan binasa segala musuhmu, ya Tuhan. Perhatikan kalimat ini, tetapi orang yang mengasihinya, yang mengasihi Tuhan, bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Ini kalimat penting. Sehabis kegelapan menguasai bumi, matahari itu terbit. Sunrise. Dan betapa mengagumkan pemandangan sunrise itu. Barangkali Anda pernah menyaksikannya di Bromo, atau di pantai-pantai tertentu di Bali, saya pernah sengaja pagi-pagi menyaksikannya. Keindahan, kemegahan dari matahari terbit pagi, sunrise itu. ditegaskan Depora, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Maksudnya apa? Maksudnya akan ada saat di mana kegelapan menguasai kehidupan kita, kesulitan, pergumulan, masalah, dan banyak hal lain, tetapi hanya masalah waktu, kalau mereka mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan terbit seindah, semegah matahari pagi itu. Seindah, semegah sunrise itu. Jadi lewat nyanyianya, Depora hendak mengkonfirmasi betapapun bersalahnya umat, belas kasihan Tuhan itu ada. Ketika Tuhan bersabda, umat meresponinya dengan kenyataan, dengan ketaatan, maka sabda itu menjadi kenyataan. Tuhan bisa memakai perempuan yang waktu itu tidak masuk hitungan untuk menyatakan kekuatannya. Dan ucapan syukur itu memberi penegasan bahwa akan ada saat di mana kegelapan menyertai kehidupan kita, tetapi jangan lupa mereka yang mengasihi Tuhan akan terbit dengan segala kemegahannya seperti matahari terbit di pagi hari. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu adalah di dalam fase seperti apa kehidupan kita sedang berlangsung? Apakah kita sedang berlangsung di dalam fase di mana kita jauh mengabekan, melupakan Tuhan dan barangkali Anda menyaksikan tayangan ini pun juga sebagai sebuah kebetulan yang Anda tidak pernah maksudkan? Apa dan bagaimanapun kondisi Anda kasih Tuhan itu tetap ada. Kasih karunia Tuhan itu tidak pernah meninggalkan Anda. Atau barangkali Anda sedang kebingungan mencari arah di dalam kehidupan ini. Tidak tahu mesti kemana, tidak tahu mesti apain, dan pengalaman Deborah bersama dengan orang Israel ini memberi petunjuk. Apapun yang Tuhan sabdakan, ada bagian yang menjadi respons kita, ketaatan kita. Kehendak Tuhan itu tidak akan terwujud kalau kita tidak merespons dengan ketaatan. Kalau Anda sedang berada di dalam keadaan suram dan kemudian Tuhan sudah memberi kemenangan, ingatlah, mengucap syukurlah, janji Tuhan mewujud di dalam kehidupan Anda, yakni orang yang mengasihi Tuhan. Bisa melewati saat paling gelap, tetapi sepasti matahari pagi terbit dengan segala kegagahan dan kemegahannya, demikianlah orang-orang yang mengasihi Tuhan akan muncul karena kasih kemurahan dan kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin menanyakan sesuatu, silakan tinggalkan di dalam komen ini dan izinkan saya memberikan semacam rangkuman juga termasuk bagi rekan-rekan yang baru saja bergabung agar rekan-rekan bisa mengikuti pembahasan ini dan mengambil beberapa poin untuk dibawa pulang dalam perjalanan kehidupan mereka. Silakan tinggalkan pertanyaan yang ada sementara saya memberikan ulasan atau review ulang. Jadi yang pertama, hakim-hakim adalah masa sesudah-sudah orang Israel dipimpin oleh Musa, Yosua, dipimpin oleh hakim, bukan seperti hakim di pengadilan, tetapi sebagai pemimpin. Dan Tuhan ternyata juga bisa memakai seorang perempuan, hakim dan nabiah namanya Deborah. Dia maju tak kalah barak, pemimpin laki-laki ragu terhadap firman Allah. Dan kemudian kemenangan terjadi. Dan dari kisah ini kita bisa belajar, satu, Tuhan di dalam anugerahnya yang besar selalu mendengar keluhan umatnya. Walaupun umatnya tegar tengguh, keras kepala Tuhan, anugerahnya tidak pernah berhenti. Yang kedua, ketika Tuhan bersabda, selalu ada hal yang menjadi bagian dari tugas kita, yaitu untuk meresponinya dengan ketaata. Yang ketiga, Tuhan itu bisa memakai siapa saja untuk menjadi alam, untuk menyatakan pekerjaannya. Laki-laki bisa Tuhan pakai, perempuan juga bisa Tuhan pakai. Yang keempat, saudara-saudara, ucapan syukur adalah respons yang wajar setelah kita beralih dari kesesakan menuju kekemenangan karena sabda Tuhan yang kita responi dengan ketaata. Dan ayat yang harus kita hafal dan ingat adalah Hakim-Hakim 5 ayat 31. Tetapi orang yang mengasihinya, mengasihi Tuhan, ingat ayat ini, bagus sekali, bagikan matahari terbit dalam kemegahannya. Akan ada saat di mana orang yang mengalami Tuhan itu, yang mengasihi Tuhan itu, berjalan dalam kegelapan, seperti hari berubah menjadi malam, tetapi matahari terbit di pagi hari dalam segala kemegahan adalah sebuah kepastian. Jadi apa dan bagaimanapun kondisi kita, kasihilah Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ingatlah Kristus yang mengasihi kita selagi kita masih berdosa dan dia memberikan rohnya yang kudus untuk menyertai perjalanan kehidupan kita, apa dan bagaimanapun kondisi kita. Silahkan Bapak Ibu, barangkali ada hal yang ingin ditanyakan, ada hal-hal yang membutuhkan kejelasan, saya menghimpul Bapak Ibu bisa membaca ulang kisah ini nanti dari Hakim-Hakim pasal 4 dan juga Hakim-Hakim pasal yang kelima untuk membiarkan firman ini berbicara secara pribadi ke dalam diri kita. Saya juga ingin mengingatkan Bapak Ibu bahwa ibadah di GKI Ngagel sudah berlangsung on-site untuk ibadah minggu, informasi tentang pendaftaran yang masih dibutuhkan sampai saat ini, Bapak Ibu bisa ikuti di akun media sosial GKI Ngagel, Facebook maupun Instagram ini supaya bisa mendaftarkan dan beribadah bersama. Kurang lebih kapasitas yang sekarang kita lakukan di masa pandemi yang menurun ini sekitar 200, 200, 200 separuh lah kurang lebih dari kapasitas kita. Angka tepatnya saya tidak terlalu menghafalnya, tetapi perlahan namun pasti kapasitasnya akan kita naikkan. Bahkan ketika pemerintah sudah mengizinkan untuk 100%, rasanya kita masih bertahan di angka 50-an persen. sejumlah itu. Dan kami mengharapkan jemaat bisa kembali beribadah secara on-site dalam kebaktian buku 8 dan 10.30. Ibadah pemuda pada buku 5 sore. Apakah ada pertanyaan, saudara-saudara? Jika tidak ada pertanyaan, izinkan saya mengingatkan kembali apa yang kita bawa pulang. Satu, di dalam anugerahnya, Tuhan selalu menyatakan anugerahnya bagi manusia. Siapapun Anda, Anda tidak akan lepas dari kasih karunia Tuhan. Tuhan mencari, Tuhan mengasihi Anda. Kedua, ketika Tuhan bersabda, maka itu akan menjadi kenyataan. Tetapi, dibutuhkan respons ketahatan manusia. Mari kerjakan bagian kita. Yang ketiga, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyatakan kehendaknya, termasuk seorang perempuan yang waktu itu dipandang tidak punya kekuatan. Yang keempat, selalu ingat, setelah gelap, menerba, muncul kemenangan, mengucap syukurlah. Dan, biarlah ayat ini mengakhiri pemahaman Alkitab kita pada hari ini. Tetapi, orang yang mengasihi Tuhan, bagikan matahari terbit dalam kemegahannya. Akan ada saat-saat gelap terjadi, namun, matahari terbit dengan segala kemegahan dan keindahan adalah sebuah kepastian. Demikian, saudara-saudara, PA hari ini dan nanti saya akan melakukan supaya PA ini ada di Youtubenya GKI Ngakal. Jika tidak ada pertanyaan, izinkan saya menutup PA ini di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena sepanjang sejarah manusia selalu nyata bagi kami bahwa manusia memberontak tetapi kasih karunia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Bahwa ketika engkau sudah bersabda, apapun yang engkau sabdakan akan menjadi kenyataan dan bagian kami untuk meresponi sabda itu dengan ketata. Dan kami mengerti bahwa Tuhan bisa memakai siapapun untuk menjadi alat di tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa ketika seseorang mau taat kepada panggilan Tuhan. dan biarlah bagi siapapun kami yang sekarang sedang ada di dalam saat gelap dalam hidup kami kami yakin bahwa orang yang mengasihi Tuhan akan terpit dalam segala kemegahannya seperti matahari pagi. Habis hujan akan nampak pelangi dari kesulitan dan kesukaran Tuhan akan menyatakan anugerahmu bagi kehidupan kami. Berkatmu bagi siapapun kami yang menyaksikan tayangan ini baik di rumah maupun di rumah sakit atau dimanapun kami berada. Terima kasih ya Kristus di dalam namamu kami berdoa. Amin. Terima kasih rekan-rekan saya akhiri dan kemudian nanti akan tersedia di IGTV dari akun GKI Ngagel dan kemudian di Youtube GKI Ngagel. Jangan lupa subscribe akun media sosial GKI Ngagel dan akun Youtube GKI Ngagel. Sampai jumpa Tuhan memberkati. terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa